Ziarah ke orang tua besar ganjarannya. Terlepas saudara mau ganjarannya kayak orang haji atau tidak, saudara ziarah ke orang tua besar nilainya. Itu begitu. Yang kedua waktu. Waktu ya? Waktu. Waktu yang terbaik ziarah Jumat. Dari mulai Kamis Asar sampai Jumat nih, dari mulai Kamis Asar, yang disebut Jumat tuh, sampai malam Sabtu, sampai sholat subuh Sabtu, menjelang terbit matahari, itu masih keberkahannya dapat. Sampai kata Imam, Sabit Al-Bunani, kenapa jarannya Sabtu subuh, masih ketemu dengan Al-Marhum, dengan baraka Jumat, yang penting belum terbit matahari. Maka Jumat itu adalah hari yang paling besar, kita ziarah kepada orang tua. Tapi, saudara jangan terpaku dengan hari. Maksud saya, ketika kita Jumat nggak bisa, karena Indonesia liburnya bukan Jumat, minggu, sudah saudara Jumat nggak bisa, minggu nggak apa-apa. Yang penting, ziarah. Begitu dah. Yang penting, ziarah jangan kagak. Alangkah jahatnya, jahatnya orang tua di mata agama jahat. Di mana jahatnya? Keragunan, timbang akurin muka doang dengan buyutnya, diajak anaknya. Diajak keragunan. Kedupan diajak, kepuncak diajak, ke Bali diajak, ke Anyer diajak, ke Carita diajak, ke mana tempat hiburan diajak, ke Lombok diajak, tempat hiburan. Tapi ke kubur babak amaknya-nyanya, orang pernah diajak. Ini orang paling jahatnya orang. Tarjun najata, walam tasluk masalikaha, inna safi natala tejeri, ala liya basi. Anda pengen anaknya soleh, tapi prosedurnya yang anda tempuh, salah, ngimpi. Sebab perahu tidak bisa berjalan, di daratan, yang kering kerontang. tempat hiburan gak usah diajak, karena ntar udah gede juga bisa jalan-jalan sendiri. Begitu ke mall, ke mana, gak usah diajak, ntar udah gede mengeluyur. Ini ke tempat kuburan babak amanya itu. Biar anak ini tahu engkongnya ini, rumah yang ditempatin oleh dia ini, adalah rumah dari engkong. Ini loh engkong. Dia itu rumah babak ini, ayah ini dari engkong. Biar dia ada syukur. Itu mau kagak boleh tahu kuburan engkongnya. Ntar kita mati, anak kita gak ada yang ziarahin, jangan salahin. Karena kita gak bener sama anak kita, gak diajak ziarah ke kubur orang tua. Kagak bener nih bapak yang model kayak begini. Kemal di, kasih duit, dia mau jalan-jalan kanyar, kasih duit, ke kuburan orang tuanya, minta duit timbang 5 ribu doang buat beli es, kagak ada. Ini orang tua paling jahatnya orang tua di mata agama. Masa buat agama gak mau dia bela, tapi buat dunia yang kagak ada manfaatnya, dia bela-bela. Ini jahat orang tua yang model kayak begini di mata agama. Tuntun anak kita, waktunya ada, gak bisa Jumat, bisa apa-bisa apa, ajak dia. Ziarah inilah kuburannya. Biar dia tahu. Biar dia tahu. Kenapa kita bisa tahu makamnya Anu, buyut kita di Anu, makamnya ada buyut kita di Majalengka, ada namanya Pangeran Muhammad, makamnya buyut kita ada di atas Sumedang, namanya Pangeran Syihabuddin, Pangeran Sumedang. Kenapa? Karena kakek nenek kita, diajak ke mana tempat, buyut-buyut kita. Sampai kita diajak ke Pangeran Jaga Lautan, dikenalin ini ngkong lu, ini ngkong lu, sampai ke Pangeran Aryawang Sakara di Serpong, ini ngkong lu, sampai Sekci di Wulung diajak, ini ngkong lu, sampai ke mana aja. Kenapa? Karena ini namanya dididik, supaya kita mengenal, datuk-datuk kita, supaya tidak salah. Jangan kita jadi orang tua, gak memperkenalkan di mana, kubur-kubur, daripada kakek nenek kita, ajak dia, ongkosin dia, punya duit, barakah? Allah bakal ganti, berlipat-lipat ganda, sampai, di dalam kitab Tambihul Ghafilin, dijelaskan, ittafakwa ashabu Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, ala anna min asbabi diqim, man syatataddu'a, di dua dididik, sepakat seluruh sahabat-sahabat Rasulullah, yang berjumlah 124 ribu orang, di antara serapnya jalan rejeki kita, karena kurang kirim doa, kepada orang tua, kurang mau ziarah ke kubur babak, dan ennya. Kalau ada waktu, dekat kuburannya, tiap minggu, kalau enggak kuat, dah baci asin aja dari rumah, namanya, zaman sekarang kan pakai paket namanya, eh, JNE, yaudah JNE aja, jauh di Lombok, kita adanya di Maharta, udah JNE aja dah, karena enggak ada duitnya, apalagi zaman sekarang, suweb lagi, nambah biaya, repot, udah enggak, jangan enggak, kita jadi, mau nyari apa kita di dunia, dunia ini bukan sekali, hidup, dua kali, kita dua kali hidup, sekali hidup di dunia, sekali hidup di akhirat, di dunia, negeri bercocok tanah, akhirat negeri memanen, apa yang kita panen di sana, itulah yang kita tanam di dunia, buat apa kita duit, kerja capek-capek, kalau bukan buat memperkenalkan anak, di mana kubur nenek dan kakeknya, akhirnya kita mengalami degradasi keagamaan, kalau zaman dulu, saudara, ada pohon mangga, buahnya mangga, ada pohon rambutan, buahnya rambutan, ada pohon duren, buahnya duren, tapi kita ngalamin zaman akhir, ada pohon mengkuduk, namanya buah pacek, antara pohon dan buah beda, bapaknya demen tahlilan, anaknya menentang, bapaknya demen maulid, anaknya menentang, inilah zaman akhir, gara-gara siapa, kita orang tua, yang tidak memperkenalkan agama, dengan benar kepada anak-anak kita, dan kita bakal dituntut oleh Allah, dan ini bahaya, mumpung masih ada waktu, mumpung masih Allah kasih hidup kita, ayo, kita jangan tidak, anak-anak kita bimbing, sewain mobil, untuk ziarah, ke kubur babak, dan enyaknya, enyak kita, itu penting, insyaallah hidup saudara semuanya, barakah, amin, ya Rabbul Alamin, iya baik, wa'alaikum salam, iya, kenapa 12 orang, ada kasus dulu, sholat jumat itu, khutbah itu, sesudah sholat, dulunya, khutbah jumat itu dulunya, sesudah, sholat jumat, kemudian datang ke Madinah, rombongan perdagangan, banyak barang-barang bigsel datang, nabi lagi khutbah, hatinya udah gusar, habis nggak ya diberong orang, habis nggak ya, pada kabur, nabi khutbah tinggal aja, cuma yang tetap 12 orang, kala itu, yang lain pada pergi, dari mulai situ, khutbah jumat, jumat depannya, di awal, khutbah dulu, baru sholat, maka ada, 12 orang, karena saat dengar khutbah, kala itu, kurang lebih begitu, wa'alaikum,